Intinya gini, untuk jadi GDI, saya enggak tahu ya, karena saya bahkan pada saat ditawarin itu saya enggak ngeh kalau ada role seperti itu, role GDI itu. Jadi yang saya lakukan, enggak, saya cerita di blog itu, di artikel itu juga bahwa saya ditawarin sama Mas Yohan, dia tadinya di e-web, kemudian dia di-hire sama Google, sekarang udah enggak di-Google lagi, tapi pada saat dia tawarin itu saya, eh dia di Google gitu kan. Nah dia tawarin saya, terus saya tanya, kenapa saya yang ditawarin, kan banyak kandidat yang lain pasti gitu kan. Ya dia bilang, dan apa role-nya atau jobdesk saya sebagai GDI, saya tanya gitu, karena saya enggak familiar dengan program ini gitu kan. Ya dia bilang, ya lo lakuin apa yang udah lo lakuin gitu, tulis artikel, talk di mana-mana, bikin video, bikin podcast. Ya, kalau emang teman-teman tertarik mau jadi GDI, ya lakukan itu, sharing ke banyak tempat, misi acara, bikin artikel, bikin blog post, bikin video, tutorial, macem-macem. Nanti dari situ, nah requirement kedua adalah harus kenal sama orang Google, jadi the power of orang dalam. Jadi harus kenal sama orang Google, supaya si orang Google ini mereferensikan, jadi itu syarat memang. Jadi kalau mau jadi GDI harus kenal sama orang Google, dan orang Google ini akan mereferensikan kita sebagai GDI. Begitulah kira-kira.